Halo Sobat Aji, masih bersama saya Ode Krishna Buwana dan sekarang kita lagi berada di rumah Aji karena kita akan melanjutkan keseruan Aji bertamu ke rumah ayahnya Ayahnya siapa? Bukan ayah kandungnya tetapi ini adalah orang yang membesarkan beliau penuh dengan motivasi, inspirasi dan juga pengalaman kerja Penasaran siapa orangnya? Tetap di Krishna Ola Ola Bali Youtube Channel dan cacau! Oke Sobat Aji Kita sudah sampai di rumahnya Pak Sidarta ya sekaligus mau bawa oleh-oleh dan juga nanti kita makan bareng di rumahnya beliau cuman beliaunya agak malu-malu beliaunya gak boleh dishoot kamera karena situasi pandemi mungkin ya tapi gak apa-apa seberapapun kita dapat segitu kita laporkan kepada kalian semuanya bye-bye cacau! Sering sekali Ibu cerita Aji sering sekali mau ceritakan tentang makanya Tiang penasaran gimana sih kapan kita main ke Pak Sidarta ini aja setiap saat ngomongkan Pak Sidarta dan bayangan Tiang ampunnya nih bayangan Tiang kecet-cet orangnya besar besar-besar gede pikiran Tiang besar-besar gede kemudian pendiam pikiran Tiang ternyata saya salah Pak ternyata saya salah set ya berapa lama Ibu tahan sarang ragaannya ngajak nih selama-lamanya sebetul tahan karena ragaannya mau risahin duluan ya berapa lama Ibu? 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 6 tahun ya Ibu? lupanya masa lalu sering lupa ini kalau makan pasti boros tidurnya di mana sih? kalau makan kan sudah pasti boros kita murah di lantai tidur oh ganteng lantai di kaya-kaya di kongos kaya tidur suka-suka aja ini kenal anak-anak tidur laman kerjanya di sini Aji itu masih kecil ya nah umur berapa nih Kak? umur berapa nih Kak? belasan tahun oh pasti belasan ya Kak? iya iya nggak ingat loh tapi keingatan mungkin belan-belan wah berarti lama Ibu? sarang Ibu nge? anak pertama Ibu sebuahnya oh ya emang apa namanya kita berdua seperti tinggal kuncikan bersama di business biasanya kalau kan kadang orang berpikir setiap pengeluaran ya ya itu semuanya setiap pengeluaran seorang kiasasnya Pak hmm jadi ya itu tak ya? hahaha jadi ya kok bisa gitu Pak? mau baru ya yang kira ya tanpa ada apa namanya kalau ada sebab pasti ada jadi ya yang lagi co seperti ini yang ya co betul-betul saling percaya artinya artinya saling meragai cara kayaknya ini seperti kemaran gitu lah nah jadi tadi bicara tentang kerjasama jadi yang kalau dulu itu ya yang bicara dari 0 sampai 10 itu 1 sampai 10 baru nomor 5 sudah ngerti kalau sekarang Cok Oh nggak ngerti dia cepat sekali nah jadi lagi Cok percaya tiap-tiap temu itu kenal pasti terjadi Pak Siddhartha itu waktu itu juga lalu berkulombong minta kerjaan pertama kali disitu sama Pak akhirnya kita tinggal di siddhartha nah jadi dia di siddhartha itu tinggal di sana di situ konteks itu atau kalau enggak salah lantai 4 lantai 1 salon berkutus lantai 2 adalah kamarnya wapak ibu nanti tiga konteksi nanti empat sabloni nah selamat kerja di situ kita ada teman-teman ada beberapa orang yang tahu kerjanya bagus atau tukang kita togakkan Pak Siddhartha disitu saya mulai berkikir balik-balik cara terjadi di saat tidak ada Pak Siddhartha dan ibu kita melahkan kerjanya bisa jadi karena ingin begitu ada pos begitu melihat kerjaan tidak selesai tetapi kalau teman-teman kan begitu ada pos baru dia rajin karena kenapa? itu lantai 3 itu kan dia ada kaca bos ada dan tidak kalau bos keluar enggak ada mobil oh berarti bos di luar nih mobilnya enggak ada begitu bos datang kelihatan tuh kelihatan dari atas tuh dilihat sama karyawan ada bos ada bos semua kerjaan kalau ini salah nah memang tanpa itu inisiatif inisiatif di sendiri nah selama kerja di situ saya merasa nyaman merasa nyaman adanya dari gaji tidak selalu berkikir gaji yang berarti kan nyaman dapat tempat tinggal dapat makan kalau boleh tahu tidurnya di sana pun ya seperti tadi disampaikan sama Pak Siddhata orang kamarnya cuma dua kamar banyak orang di situ dan kita ditumpukan kain atau apa ya selama kerjaan di situ gimana ya jadi pertama kalau diajak keluar sama Pak Siddhata ini beli in-extreme itu sesuatu banget buat kita di explain waktu nyari pasar dikelenang itu kan sempat juga dikelenang nah disitu merasa dipercaya oleh Pak Siddhata Pak Siddhata Pak Siddhata nah disitu kan ada mobil cuma satu ada mobil pickup aja bukan satu kan nah kata-kata kan mobil pickup itu mesin merami itu kan kita kekurangan mobil nah kata-kata ibu mati ibu mati nah disini ngerebutin mobil ini pasal harus inisiatif gimana caranya harus bisa biarpun motor tapi bisa menyelesaikan tugas lainnya nah disitu mungkin sampai dari dulu sampai sekarang kita nggak akan pernah menemukan orang yang bisa bawa kain sampai 7 roll dengan pakai motor nggak akan ada nggak akan pernah jadi dalam sejarah 1 motor 7 roll kita naik motor kita di atas kain kita bawa motor di zaman waktu itu kan polisi tidak seketat itu terus saya melihat kalau saya nunggu pickup terus nunggu boss saya nggak akan selesai kerjanya nah disitu saya nggak tahu jangan jelas pekerjaan terus pasti selesai setelah itu kita mulai buat konveksi mulai buat konveksi nah disitu kita kenalah permodalan permodalan apa si daftar ngasih tahu ada yang kual rumah di SMA 3 SMA 3 SMA 3 si Pakan bank kan itu bank seri total terus mau beli ya seperti ini Pak kalau Pak bantu kita pinjam uang lah di bank dagang bali tanggung rentengnya pasti daftar tanggung rentengnya kita pinjam bagi dagang bali untuk rumah SMA 3 tanggung rentengnya pasti daftar ibu nggak tahu tetapi ibu nggak tahu karena selalu bapak saja tahu nah tetapi itu punya prinsip ibu harus segala sesuatu harus tahu tentang tentang pak si daftar jadi sebenarnya sering teleponan sama ibu Pak selama itu kalau ada apa-apa karena sering teleponan apapun bapak kasih ke tiang pasti disampaikan ke ibu nggak mungkin nggak pernah makanya ibu selalu kalau curhat sama nanya apa-apa pasti ke gaji tetapi rangsia perjamin semua hanya satu guru satu ilmu misalnya kalau Pak ngasih sesuatu itu misalnya jangan sampai ibu tahu ya Pak tapi nanti setelah itu jangan bilang ke ibu ibu saya nggak mau ada karena usaha saya nggak mau ada bohong makanya bapak sih maksudnya kan demi kebaikan tapi maksudnya kalau ibu dikasih tahu apapun kita selama ibu sama bapak nggak pernah kita bohong selama setelah sekarang sampai outlet kita sampai 30 outlet nah termasuk sekarang kena pandemi atau apapun kita tetap bisa bertahan akhirnya aman aman selama 6-8 bulan ini tidak pernah komunikasi terima kasih datang karena kiral pas sudah sebut baru kali ini baru kali ini mahasiswa cinta bapak waktu itu punya apa ya punya produk punya produk namanya api susu begitu bapak buat disini saya cari ibu sama bapak pak sama ibu usaha api susu nggak ambil nggak ambil terus terus udah saya akan urus sendiri saya akan saya akan urusnya saya akan buat pakai tapi namanya diganti kita buat akhirnya dalam waktu 1-2 bulan nggak sampai jadi ternyata sampai sekarang ini penjualan pay susu paling beser artinya segala sesuatu dikutuh restu dari bapak dan ibu apalagi dikasih restu itu beban yang sangat berat bagaimana produk yang ini tidak boleh gagal kita makan di rumah Pak Sidata makan ikan siput-siput sama ayam wow ini siapa yang suka nah bener selamat haji sekarang kita udah bertemu dengan orang tua angkat dari sosok ajico nah sekarang kita pengen ngulik sedikit nih berkaitan dengan bagaimana sih mohon maaf om tante ya bapak dan ibu mohon maaf ya kita pengen tahu sebenarnya ada yang berubah nggak dari seorang sosok ajico yang dulu masih bekerja disini atau yang ternyata sekarang sudah menjadi seorang pengusaha kira-kira bagaimana? kalau kalau dulu dengan sekarang jauh beda kecepatan berpikirnya luar biasa itu kecepatan berpikirnya ya jadi kecepatan menganalisa ke depan kalau dulu saya tanya sama ajico belum sepuluh sudah di jawab langsung ya kalau sekarang makin cepat lagi sekarang makin cepat lagi belum sepuluh sudah dua puluh ya jadi mengikuti apa namanya perkembangan ya nah kemudian ini nih biar teman-teman atau sobat aja tahu juga beliau ini adalah anaknya dari pak sidarta betul ya betul ya anaknya ya diakui oh diakui ya karena yang itu katanya anak pertamanya gitu bapak itu punya ya ya gitu atas nama siapa? boleh tau? Gusta Sidarta berarti semuanya isi nama sidarta kebetulan kakak-kakak gak isi terakhir penerusnya penerusnya berisi sidarta nah Gusta melihat dari seorang pemuda milen yang melihat sosok ajico kira-kira apa sih yang bisa diambil dari seorang sosok ajikris ini mungkin kalau teman-teman kan semua tahu manggilnya kan om cok soalnya dari kecil juga om cok kita tahu om cok itu orang hebat tapi setelah tahu lebih dalam lagi dari papa mama ternyata lebih hebat dari cerita luaran sana maksudnya dalam arti memang kerja keras dari dulu ya diceritain sama papa mama bahwa om cok itu begini-begini oh jadi gak heran mungkin kan ada rumor-rumor dibilang ini bantuan ini bantuan ini orang nyata-nyata kami tahu kok maksudnya itu hasilnya om cok sama keluarganya gitu loh mampir kerja keras ya memang kerja keras gak ada intervensi dari orang luar gitu cuma kan susah kita jelasin ke orang lain gitu betul gitu sih memang hebat sih om cok kalau memang kita lihat ya terutama saya gitu sebagai anak muda lihat om cok gitu tapi pernah gini gak? oh karena masih kecil ya waktu itu ya pak ya jadi karena gue stanya waktu itu masih kecil jadi gak pernah pernah lihat atau gak pernah merasakan langsung sih bagaimana waktu masih di kerja di sini? mungkin kalau kerja sini enggak cuma merasakan waktu masih konveksi di di Hayanguru eh di Hayanguru bisa indah sorry di situ sering main PS sama berlin kan ya om cok kelihatan lah kerja terus sama kalo manggilnya kan tante ya loh ibu jurunya terus kerja terus gitu jadi masih main sama berlin dari situ sih udah udah ngerekam juga gitu maksudnya omnya sering kerja cuma seiring udah besar krisna udah ada diceritain apa-apa emang ternyata ya kebukti gitu maksudnya oke nah terus kayak gini nih sering dilihat kerja keras pada saat dicok konveksi apakah pada waktu di Siddhartha Aji Krishna itu memang sosoknya memang kerja keras atau memang dia karena merasa gak enak aja tinggal bareng di sini akhirnya melakukan kerjaan seperti itu bagaimana om? nah kalau yang saya lihat itu dia betul-betul betul bekerja seperti miliknya sendiri sebenarnya dan saya pikir dia punya kebiasaan seperti itu oh iya terbiasa ya untuk bekerja seperti itu malah banyak orang dia belajar dari saya sesungguhnya saya belajar dari sana banyak oh begini-begini gitulah inisiatifnya tinggi sekali kreatif dia kreatifnya mau ngasih masukan nah terus Aji Krishna sering bilang sering cerita kepada kita ke masamaktif bahwa beliau itu kalau apa ingin mengasih tahu seseorang atau ingin menularkan seseorang itu beliau tidak pernah dengan cara teori kan gitu pasti dengan cara praktek saya yakin bahwa itu hal itu pasti istilahnya ditiru ya ditiru dari sosok gurunya karena beliau sering bilang saya itu sering belajar meditasi bareng sama Pak Sidarta nah itu betul gak sebenarnya? betul ya betul ya memang Haji Joknya itu murid yang terbaik pada sana meditasinya konsen berarti ya di Bali ya bagus gitu ya nah ibu 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 sebagai seorang ibu yang biasanya dekat dengan anaknya nah juga beberapa rahasia katanya sering ditiru sama Haji Krishna menurut ibu gimana bu? Haji Krishna ibu iya kalau Haji Krishna masih kerja sama kami itu dia tadinya orangnya polos datang ke Sidarta polos orangnya tetapi dibalik kepolosan itu dia orangnya pekerja keras dan tidak memandang waktu selalu bekerja sesuai dengan maunya dia sendiri karena menganggap perusahaan itu sudah seperti milik orang tuanya ingin memajukan perusahaan karena mungkin dia berpikir dengan dia bekerja itu mungkin untuk ke depan untuk dirinya sendiri jadi dia tidak perlu menunggu perintah gitu istilahnya dia punya inisiatif sendiri untuk mengerjakan sesuatu apalagi setelah ini dia sendiri bisa ngatur pekerjaan begitu tidak sampai menunggu disuruh apa-apa dia memang pekerja keras dari awal sehingga seperti sekarang lah hasilnya dia memang dia hebat berarti ini emang buah karmanya bukan karena saya bukan karena dirinya tidak tetap lah karma dari orang tua menular kepada anaknya iya kan? oke kira-kira ada gak sih pesan untuk para pemuda milenial khususnya teman-temannya Gusta lah sangkatan Gusta juga sangkatan kami kira-kira apa sih yang harus kita perbuat dalam masa-masa yang seperti ini beratnya kira-kira ada pesan gak? iya Gusta dong Gusta kalau saya sih ngerasanya maksudnya kan sebagai penerus juga di di sini papa mama udah pensiun dapat cerita sama teman-teman juga selalu buat diri merasa di zona yang gak aman selalu membuat diri merasa di zona yang tidak aman kama di saat kita merasa di zona aman walaupun kita memang benar di zona aman yang lain kan kerja lebih keras dari kita nanti kan pasti ada yang nyalik gitu cuma sekarang ini di saat covid begini memang benar-benar gak aman semuanya kita manfaatkan situasi ini untuk berinovasi terus jadi untuk kita entah ada yang pivot usaha ada yang di usaha sendiri dia mau berubah menjadi marketnya diubah kek atau bagaimana jadi kalau kita di zona aman mungkin pikiran itu gak ada yaudah kita dengan market yang ada aja sedangkan market itu berubah setiap hari perubahan itu cepat banget sekarang gitu aja sih mungkin buat merasa tidak aman jadi inovasi terus luar biasa ini nih out the box mikirnya luar keren benar-benar penerusnya ini baru benar-benar penerusnya oke sobat haji demikian dulu karena kita mau izin pamit dulu ya sekaligus sama haji juga kita semua nanti mau izin pamit jadi tetap ikuti krishna oleh bali youtube channel dan like, comment, dan subscribe karena kita akan banyak lagi kesuruh-kesuruhan dan cerita-cerita yang lain mengenai krishna dan juga krishna dan juga krishna izin pamit mohon maaf bisa bareng-bareng ya cacau ya 1 2 3 tchau 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 sub indo by broth3rmax